Hai sekarang ini saya akan menjawab pertanyaan dari friends friend Ws underscore Bang pengen hingga masuk squad timnas lagi untuk saya seorang pemain bola Indonesia asli Indonesia saya maulah masih mau masih pengen masih niat untuk bermain di timnas Indonesia dan semua pemain Indonesia pun pasti mau berseragam timnas doakan saja mudah-mudahan saya masih terpilih dari salah satu pemain di Indonesia terus lanjut di pertanyaan Rizky Ristiana kekuatan menendang kiri atau kanan saya asli Kidar kaki kiri tapi sekarang bisa kanan walaupun tidak terlalu kuat seperti kaki kiri tapi yang paling kuat memang kaki kiri saya terus kita lanjut ada pertanyaan dari sore teman-temannya agak lama saya cari karena lumayan banyak sekali-banyak sekali pertanyaan tapi ada banyak pertanyaan yang sama ada pertanyaan yang yang menurut saya menarik eh ada pertanyaan dari Aslan underscore Violet kalau berbicara rencana ke depan apakah bang naga punya niat untuk pensi di PSM bisa sudah jelaskan niatnya ada ada Arias Wanto 29 ada impian apa enggak untuk membela PSMS Bang nah impian saya ada karena saya orang Batak terus kampung saya sendiri itu Medan lagi Medan punya tim PSMS Medan adalah ada impian saya walaupun dulu saya ditolak pernah ditolak tapi tetap impian saya selalu ada karena saya adalah orang Batak koras nah ini pertanyaan terakhir ya tapi sebelumnya saya minta maaf karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang saya belum bisa jawab nanti mungkin berikut saya bisa jawab dari teman kita yang namanya Maulana kasar apa yang membedakan PSM dengan klub-klub yang dibela Bang Ferdinand sebelumnya yang membedakan itu disini kalau menurut saya pribadi pantang menyerahnya itu pantang menyerahnya terus berkobar terus tidak enggak mau kalah selalu fighting spiritnya itu kuat sekali di dalam lapangan mau pemain muda mau pemain senior jadi saya ingat waktu tahun 2015-2016 kita disitu dihuni sama pemain-pemain lokal semua memang 2016 itu awalnya ada pemain asing juga tapi sempat di di tidak tidak sama-sama lagi dan kita disitu hanya pemain lokal saja yang daya juang cahaya spiritnya itu luar biasa dari kita papan bawah terus merancang naik-naik naik-naik sampai di papan tengah dia sampai di putaran kedua kita dibantu dengan pemain-pemain seperti Wijan Pluwim datang ke PSM dan kita bisa bekerja sama-sama untuk PSM tapi itulah itu yang membedakan fighting spiritnya itu pantang menyerah tidak mau kalah di dalam lapangan mau pemain senior junior itu selalu memberikan totalitasnya dalam lapangan juga ya itu tapi kan itu menurut saya pribadi gitu yang membedakannya tapi memang tim-tim saya sebelumnya juga kan mempunyai fighting spiritnya yang luar biasa juga terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk bertanya kepada saya nanti kita bikin lagi tanya-jawabnya Oke terima kasih banyak ya harapan pribadi saya semoga saja Liga Indonesia ini cepat bergulir tetapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan kita juga sudah tahulah pastinya bahwa PT Liga dan PSSI sudah berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait untuk menemukan satu jalan keluar atau satu keputusan bagaimana yang terbaiknya untuk Indonesia kita percayakan saja sama mereka tapi saya pribadi ya saya sudah rindu sekali untuk bermain bola lari-lari di lapangan pokoknya semoga cepat terselesaikan lah semuanya dan kembali normal Oke Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati